Padahal Imam Syafi'i ini sudah soleh, Imam Syafi'i ini mustahid mutlak, tapi beliau melakukan ini sebagai contoh kepada kita yang banyak dosa, tentu kita lebih wajib dan kita lebih harus untuk menyempatkan waktu duduk dengan orang yang soleh, yang merupakan pewaris dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya naik unta Imam Syafi'i, temenan dapat berapa jalan, berapa kilo, geplak jatuh dari untanya, diangkat lagi karena beliau pokoknya berdarah, jalan berapa kilo lagi jatuh lagi, kepilang semapot diangkat lagi, kata murid-muridnya halas ya Imam, kita kembali, jauh Yaman, mana Irak, mana Yaman, jauh balik, sudah selesai Imam, sudah usah diteruskan. Apa kata Imam Syafi'i radiyallahu'an, bila mengatakan, labut ila son'ah wa intolah safar. Harus saya sampai son'ah, walaupun saya harus menempuh perjalanan jauh, yang penting saya bisa ketemu dengan para pewaris Nabi Muhammad SAW. Alimamul Haddad itu punya murid namanya Al-Habib Ahmad bin Zain. Itu setiap hari jalan kaki Pak, dari Houto ke Tarim, tidak punya kendaraan. Tapi karena tahu, kalau duduk sama orang soal hati bisa hidup, mereka jalan kaki jauh. Houto Tarim ini kayak Banyuang Kota, lebih mungkin, sampai ke Ketapang, itu jalan kaki setiap hari. Apakah ada manfaatnya, Bipu, ya teman Pak? Sangat manfaat. Apa gurunya tidak cinta? Sangat cinta. Bahkan gurunya wafat, ada di pangkuan muridnya. Siapa muridnya? Ahmad bin Zain. Siapa beliau ini? Yang alim, banyak. Murid beliau banyak yang haddad. Tapi yang satu ini beda, jalan jauh untuk ketemu gurunya. Asyik Abu Bakar bin Salim, beliau punya murid. Al-Habib Ahmad maulasi'ib. Itu jalan kaki dari Huseysa sampai ke Inat. Ya sama, kurang lebih dari Banyuang Kota lebih sampai ke Ketapang, jalan kaki. Setiap hari, untuk ngaji dengan gurunya, Asyik Abu Bakar bin Salim. Asyik Abdul Qadir Jelani, beliau menjadi wali besar. Beliau rela jalan, melewati padang pasir jauh-jauh, semata-mata hanya untuk satu. Ngaji dengan gurunya. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Yang beliau berkata, beliau mengatakan dalam makalahnya, Al-Imam Syafi'i r.a. beliau mengatakan, Lawla suhbatul ahyar, walmunajad bil ashar, ma'ahbaptul baqa' fiha dihiddar. Kalau bukan karena pertemanan dengan orang yang soleh. Kalau bukan karena, apa namanya, menangis di tengah malam. Ma'ahbaptul baqa' fiha dihiddar. Aku tidak betah hidup di dunia. Yang membuat saya kerasan di dunia ini, karena dua, saya masih bisa ketemu sama orang soleh. Dan yang kedua, saya bisa tahajud, malam saya nangis sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dibuktikan, bukan omong kosong ya, dibuktikan oleh Imam Syafi'i. Waktu beliau dikasih tahu, bahwa di son'a Yaman, itu ada orang soleh, bernama Abdul Razak As-Son'ani. Itu Imam Syafi'i dikasih tahu. Di son'a Imam, di Yaman, itu ada orang soleh, namanya Abdul Rahman As-Son'ani. Abdul Rahman ialah Abdul Razak As-Son'ani. Ini orang wali, orang besar. Apa kata Imam Syafi'i r.a, ambil kendaraan, kita jalan. Waktu itu, Pak, Imam Syafi'i itu kena penyakit nawasir. Bagian dubur beliau itu keluar darah terus. Seperti ambeyan, tapi di dalam. Kata Nabi Muhammad, ini penyakit yang paling sakit. Jadi beliau kalau ngajar kitab, kursinya dipolong, ada embernya di bawah. Setiap ngajar, dari kemaluan beliau yang belakang itu keluar darah terus. Ember-emberan darahnya. Dan beliau tetap tidak, tetap ngajar. Dikasih tahu bahwa di son'a ada orang alim. Beliau ngomong apa, ambil kendaraan, kita jalan. Muridnya bilang, ya Imam, son'a ini jauh. Antum ada apa kesana? Apa kamu tidak dengar hadisnya Nabi Muhammad? Kalau kamu ingin punya hati yang hidup, ingin punya hati yang selamat, cari orang yang soleh. Duduk dan istiqomah dengan mereka. Karena disitulah hati akan dihidupkan oleh Allah SWT. Padahal Imam Syafi'i ini sudah soleh. Imam Syafi'i ini mustahid mutlak. Tapi beliau melakukan ini sebagai contoh kepada kita yang banyak dosa, tentu kita lebih wajib dan kita lebih harus untuk menyempatkan waktu duduk dengan orang yang soleh. yang merupakan pewaris dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya naik unta Imam Syafi'i. Temenan, dapat berapa jalan, berapa kilo, geplak jatuh dari untanya. Diangkat lagi, karena beliau pokongnya berdarah. Jalan berapa kilo lagi, jatuh lagi. Kepilang, semapot, diangkat lagi. Kata murid-muridnya, halah si Imam, kita kembali. Jauh Yaman. Mana Irok, mana Yaman, jauh balik. Sudah selesai Imam, sudah usah diteruskan. Apa kata Imam Syafi'i radiyallahu'an? Bila mengatakan, Labut ila son'ah wa intolah safar. Harus saya sampai son'ah, walaupun saya harus menempuh perjalanan jauh, yang penting saya bisa ketemu dengan para pewaris Nabi Muhammad SAW. Semoga hati kita dihidupkan. Nabi Musa alaihi salam, panjang dengan lihat, ketika ngaji dengan Nabi Hidir alaihi salam, beliau perjalanan jauh, sampai pendamping Nabi Musa mengatakan, sampai kapan kita ini jalan nyari Nabi Hidir? Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Walaupun umur saya habis, walaupun umur saya habis untuk nyari guru saya, yaitu Hidir alaihi salam, akan saya habiskan umur saya, dan saya tidak akan berhenti, kecuali ketemu dengan Nabi Hidir alaihi salam. Padahal Nabi Musa ini sudah alim, Nabi Musa ini sudah bisa bicara dengan Allah, tapi karena diperintahkan oleh Allah, duduk dengan Nabi Hidir, berjalan, bukanlah kendaraan, jalan, walaupun sampai habis umur, tidak apa-apa, yang penting saya ketemu dengan orang-orang yang soleh, karena disitulah tahu, bahwa di dalam hati mereka, ada keberkahan yang diberikan oleh Allah subhanahu, jadi wongbongan ini senang ya, sama orang soleh, cinta jauh sedikit tidak apa-apa, istiqomah duduk dengan mereka, jangan dijadikan alasan, Habib saya ini banyak maksiat, saya habis zina Habib, saya habis mabuk, saya habis maksiat, saya tidak mau datang, tidak mau ketemu Habib dulu, tidak mau ketemu Ustadz, tidak mau ikut rutinan dulu, itu salah, justru karena kita banyak dosa inilah, kita datang kepada mereka, kita duduk di majlis mereka, kita mengharap keberkahan dari mereka, dengan harapannya, semoga nur, rahmat, maghufirah, yang diturunkan di majlis, masuk ke hati kita, sehingga kita pulang menjadi orang-orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah subhanahu, Allah subhanahu, Bersaih, 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 menonton!